Intro Colin Amir kerahkan 4 kapal perang, dukung latihan militer TNI Angkatan Darat. Komando Lintas Laut Militer akan mengerahkan 4 kapal perang Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan latihan militer taktis antar kecabangan TNI Angkatan Darat Kartika Yuda tahun 2020 yang akan berlangsung beberapa hari ke depan di Batu Raja, Lampung, Sumatera Selatan. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Irwan Ahmadi menyatakan, hari ini 4 kapal perang TNI Angkatan Laut itu sudah melaksanakan proses embarkasi Pasukan Brigit Infanteri 9 per 2 Kostra TNI Angkatan Darat yang akan mengikuti laktis TNI Angkatan Darat di Batu Raja, Sumatera Selatan. Embarkasi pasukan dilakukan di Dermaga Semampir, Kuarmada II, Surabaya. Lebih jauh dia menjelaskan 4 kapal perang yang akan dikerahkan berasal dari Satrin Amil I Jakarta dan Satrin Amil II Surabaya. Kapal perang tersebut berjenis angkut tank dan angkut personil yang terdiri dari KRI Tanjung Kambani 971, KRI Teluk Hading 538, KRI Teluk Lampung, dan KRI Teluk Bintuni. Kata Panglima Kolin Amil Laksda TNI Irwan Ahmadi dalam keterangan tertulis yang diterima FIFA Militer selasa 3 November 2020. Laksda TNI Irwan Ahmadi menambahkan dukungan Kolin Amil ini merupakan bagian dari tugas pokoknya yaitu melaksanakan angkutan laut TNI yang meliputi personil, peralatan, dan perbekalan baik yang bersifat administratif maupun taktis strategis. Rencananya kapal-kapal perang yang akan diterjunkan dalam latihan militer TNI Angkatan Darat pada hari Rabu 4 November 2020. Selesai apel kesiapan latihan, operasi pendaratan administrasi 2020 akan menuju Lampung untuk melaksanakan pendaratan tempur dan administrasi. Sebagai mana telah diberitakan FIFA Militer sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa dalam acara rapat paparan Latis Acap tahun 2020, Dima Besat menyatakan, latihan taktis antar cabang TNI Angkatan Darat tahun 2020 ini akan diikuti sekitar 3.000 personil TNI Angkatan Darat. Latis akan meliputi 3 kegiatan besar. Pertama, latihan posko 1 yang akan dilaksanakan selama 5 hari di Mabrigrif, Rider 9 Jember. Kedua, materi posko dengan menggunakan dengan alat pendukung simpur. Ketiga, tri tempur batu raja. Dengan waktu total 33 hari, dengan rincian serpas berangkat 8 hari. Pelaksanaan 16 hari. Serpas kembali 9 hari. Ucap Jenderal TNI Andika Perkasa, Jumat 30 Oktober 2020. Jumat 30 Oktober 2020. Juni Jenderal TNI Angkatan Darat. Jumat 30 Okay film Mo Terima kasih.